Pemirsa Kejaksaan Negeri Jambi terima pembayaran denda sebesar 500 juta rupiah dari Johan Arifin Mubah terpidana perkara kasus korupsi rehabilitasi asrama Haji Jambi. Kejaksaan Negeri Jambi terima pembayaran denda sebesar 500 juta rupiah dari Johan Arifin Mubah terpidana perkara kasus korupsi rehabilitasi asrama Haji Jambi. Bertempat di Aula Kejari Jambi, proses penyerahan pembayaran denda sebesar 500 juta rupiah dari pihak Johan Arifin Muba kepada Kejari Jambi dilangsungkan Penerimaan pembayaran denda tersebut diterima langsung oleh Kasih Pitsus Kejari Jambi Yayidita Nirmala disaksikan oleh Kejari Jambi Fajarudimanurung, Kasih Intelijen Kejari Jambi Wesley Sirait serta dari pihak bank yang akan menerima titipan uang tersebut kemudian uang tersebut langsung disetorkan ke Kas Negara Kepala Kejaksaan Negeri Jambi mengkonfirmasi atas pembayaran tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Kejaksaan Negeri Jambi kedatangan keluarga Johan Arifin Muba terpidana perkara kasus korupsi rehabilitasi asrama haji anggaran tahun 2016 di mana pihak keluarga beri tiket baik membayar denda sebesar 500 juta rupiah Saya bersama Kepala Seksi Pindah Kedana Khusus Yaiti Bu Yayid dan bersama Kepala Seksi Pindah Kedigen Pak Resli Sirait bersama tim Jaksan Pindah Khusus Yaiti Bu Yayid dan pihak daripada mandiri nanti kemana uang tersebut akan kita buka atau kita setorkan dan biasa pencetongan serta keluarga terpidana Haji Johan Arifin Muba Jadi sebagaimana yang diketahuikan di depan ini sudah ada uang 1 juta berikutnya 500 juta rupiah nanti kita hukum secara bersama-sama melalui dunia terbakan Jadi terpidana ini mempayak uang denda 500 juta rupiah dan ini merupakan nanti dikistokan ke kasus negara dan merupakan nanti pendapatan bukan pajak Diketahui pada putusan akhir di tingkat peninjauan kembali atau PK, Mahkamah Agung atau MA menghukum Johan dengan pidana penjara 4 tahun penjara turun dari putusan awal yakni penjara selama 5 tahun 10 bulan Dalam perkara tersebut Johan merupakan pihak rekanan yang mengerjakan proyek revitalisasi asrama haji Namun dalam perjalanannya ditemukan perbuatan melawan hukum dengan nilai kerugian negara mencapai kurang lebih 11 miliar rupiah Johan Arifin Muba merupakan satu dari enam orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada pengadilan tingkat pertama Iqbal Jek TV melaporkan